Halo Assalamualaikum dan jumpa lagi di channel youtube saya pada kesempatan video kali ini saya lagi-lagi mau men-share tutorial tentang android yaitu tutorial tentang caranya mengambilkan kontak whatsapp seperti ini mungkin teman-teman juga sudah mengalami juga disini hanya nomornya saja yang ada dan namanya langsung tidak ada nah ini seperti ini tentunya kita bingung ini siapa dan kita mau chatting dengan siapa karena tidak ada namanya oke cara menggunakan namanya seperti apa tapi sebelum menunjukkan tutorialnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe ke channel ini dan bagi teman-teman yang baru gabung silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya juga ke teman-teman menjadi yang pertama apabila ada video-video bermanfaat daripada channel ini oke langsung saja kita menuju ke tutorialnya disini langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah membuka setelan pengaturan di smartphone teman-teman disini saya menggunakan OPPO A83 dan tentunya untuk setiap smartphone akan lain-lain di pengaturan smartphone-nya oke kemudian kita langsung turun ke bawah scroll ke bawah dan kita cari management aplikasi ini dia kemudian pilih di install kemudian scroll ke bawah cari whatsapp ini dia tadi yang ini tidak ada nama kontaknya sekarang kita klik kemudian izin aplikasi teman-teman klik izin aplikasi ini dia oke kalau sudah teman-teman centang ini bagian kontak ini oke seperti ini kemudian kalau sudah sekarang teman-teman kembali oke oke kemudian disini saya akan hapus dulu aktivitas ini oke dan sekarang kita buka whatsappnya nah ini teman-teman bisa lihat disini sudah ada namanya ini sudah kembali namanya yang lainnya juga sama disini tadi disini semua tidak ada namanya ini dia semua sudah kembali seperti semula oke itu saja semoga tutorial yang singkat ini bermanfaat buat teman-teman semua apabila ada pertanyaan bisa terus tinggalkan di kolom komentar dan sekali lagi buat teman-teman yang baru gabung jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya juga akan teman-teman menjadi yang pertama apabila ada video-video bermanfaat daripada channel ini oke itu saja semoga bermanfaat dan assalamualaikum